Terima kasih telah menonton Acara ini diramaikan oleh sejumlah industri otomotif, modifikasi dan aftermarket tanah air Oke kita sudah ada di dalam hall Balai Kartini Ini ada map venue nya ya, jadi lokasi, mobil, juga tenan ada disini kita bisa ngeliat Kita sudah ketemu sama official merchandise, yang pasti souvenir dari Indonesian Modification Expo Nah ini Honda Civic Nova, sudah repain hijau plus sama mesinnya karbon Disini RX-7 by Valsight sudah dimodifikasi pakai LS3 engine Warnanya orange, audio full Venom Berikutnya BMW Z4 warna putih, konsepnya back Next kita bisa lihat ada Mini Cooper warna gold sama stripping warna merah Sampingnya kita bisa lihat Toyota Innova nya model Slipper Berikutnya ada Honda Estilo Tahun 94, repain juga, velg nya juga Berikutnya ada lagi Honda Jazz nih guys Pake mesinnya K20A, modifikasinya full Rocket Bunny Sampingnya kita lihat ada MX-5 Ini basicnya warna merah, dicat warna hijau metalik Berikutnya kita lihat ada Mitsubishi Lancer Evolution 8 Disini juga udah full modif, engine sudah, kaki-kaki sudah Berikutnya ada Civic EK3 tahun 96 Warnanya yellow flow, sama kap mesinnya dari bahan karbon Berikutnya ada lagi BMW F30 335i Ini sudah ganti set, rim sudah ganti juga, lebih besar Selanjutnya ada Toyota Vios Konsepnya clean, sudah white body, custom paint, purple Berikut di samping Jeep Wrangler JK Model pickup Teraflex Selain dibuka oleh Dirjen Kemenperin Kemudian hadir hari ini Ketua DPR RI, Bambang Susetio Dan beberapa anggota komisi DPR Lagi ngelihat-ngelihat mobil Eleanor GT500 Dari Gearhead Monkey, Ford Mustang Shelby tahun 67 Berikutnya kita lihat, sama ya masih dari stun Gearhead Monkey Adalah mobil Ford Hot Rod tahun 32 Sudah full custom, repaint, engine juga sudah diganti, sudah di rebuild Oke sekarang kita sudah lihat sama ada Papa Bambang Susetio ya Ketua DPR RI Bersama beberapa panitia dan teman-teman media Bang informasikan mobil Ford Tahun 32 yang sudah di rebuild Berikutnya masih ada lagi Honda Odyssey Air suspension by Air Lux, repaint Sampingnya kita bisa lihat ada Mercedes-Benz SL 320 tahun 2002 Ini sudah full AMG ya guys Oke sampingnya ada Nissan Juke Body Kit Custom Cetnya sudah semi-semi bunglon Berikutnya ada Honda Accord CM5 tahun 2004 Ini sudah full repaint motif kayu Ada juga stun QMW, Qiat Mahesa Winter Display-nya mobil desa ya Ini biasanya dipakai di desa buat ngangkut hasil panen Di sampingnya ada Audi A4, twin monster Jadi Audi yang sama-sama serinya A4 di sebelah-sebelahan nih guys Kemudian kita ada Mercedes-Benz E-Class Wagon Sudah full modif pakai tule di atas Sudah keren banget ini mobil Oke berikutnya disamping kita ada Porsche Cayman 2011 Sudah custom paint Masih ada lagi disini ada Nissan Fairlady 350Z Sudah repaint juga guys Keren 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 Berikutnya Lamborghini Aventador Body Kit Facelift Diffuser juga Eksterior beberapa Wint pakai karbon Berikutnya disamping Masih ada Ferrari Warna kuning Kaki-kaki AB Satu lagi mobil yang kita temuin di IMX kali ini Adalah Toyota Celsior tahun 98 Yang sudah di facelift ya Cetnya pakai Super Deep Plate by Spice Hacker Kemudian kaki-kaki 7K Ring 19 Pakai R Suspension 2 titik Dari R Universal Kemudian juga White Body Natural Dan custom JDM Body Kit Satu lagi guys Yang ketinggalan Interiornya pakai MBTEC Premium Carrera warna hitam Dengan motif jahitan simple Kesan mobil VIP-nya Dapet banget di mobil ini Itu tadi keseruan di event Indonesian Modification Expo 2018 Seru-seru dong mobilnya Semoga industri otomotif Indonesia Semakin maju MBTEC Lovers Sampai sekian Sampai ketemu di event berikutnya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton impresed Sampai jumpa ox homo Sampai jumpa Sampai jumpa Mohammed Sales di